Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-15 bersama saya Arga Rekreative Trader. Dalam podcast kali ini saya akan membahas tentang ledakan kasus COVID-19 yang mungkin bisa dibilang menghantui kita semua, bahkan mempengaruhi kita semua. Dan bagaimana efeknya di IHSG, apa yang harus dilakukan trader dalam kondisi kritis seperti sekarang, kondisi sektoril kritis seperti sekarang terlepas dari kebebasan bandar. Yang sepertinya membuat IHSG nggak kemana-mana anyway, karena bandar memang nggak takut COVID-19. Cuma juga saya akan membahas tentang kontes adu kaya yang masih terjadi di bursa kita seminggu terakhir, di mana saham-saham milik orang-orang terkaya di Indonesia tampaknya dengan bebas dinaikkan ratusan persen, karena ratusan persen dan membuat harta mereka semakin banyak yang tentunya kita bisa kebagian rezekinya sebagai investor retail kontes adu kaya ini. Juga saya akan nanti akan membahas tentang IPO Bukalapak yang semakin banyak informasi yang keluar dan ada fakta-fakta menarik di situ. Oke, mari kita mulai. Oke, pertama tentunya kita akan bahas tentang kasus COVID-19. Yang kita tahu, ledakan kasus COVID-19 walaupun sangat disayangkan memang sedang terjadi di Indonesia, saya rasa di hampir semua kota besar di Indonesia adalah kondisinya cukup kritis, sudah banyak berita-berita, tapi sekarang bukan hanya berita, tapi grup-grup WhatsApp yang tadinya grup WhatsApp alumni, grup WhatsApp apa, apa, apa. Sekarang jadi grup WhatsApp COVID-19 semua karena orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita banyak banget yang kena, saya dari hari ke hari dapat informasi. Banyak teman-teman yang kena COVID-19 dan itu memang realita bahkan ada yang bilang yang tinggal di apartemen misalnya mengatakan ambulans di mana-mana dan lain-lain. Jadi kondisinya memang parah dan memang kasusnya sendiri dua hari yang lalu kalau nggak salah mencetak rekor sampai 20 ribu sehari itu tertingginya mengalahkan rekor bulan Januari, tapi saya yakin angka realnya jauh lebih besar dari itu sih, bisa 3, 4, bahkan 5 kali lebih besar dari itu, tapi ya sudah lah ya. Apalah artinya angka-angka itu yang penting kan kesehatan kita masing-masing kayak gitu, karena sekarang udah nggak ada lagi yang peduli dengan berapa angkanya, karena angka yang penting adalah keluarga kita ada yang kena nggak, rumah sakit masih ada, kamar nggak, itu yang lebih penting daripada yang positif berapa. Dan jujur kalau ngomong positif COVID, jujur kalau Anda lihat di belakang kondisi saya, kondisi saya hari ini pun nggak ada di ruangan yang biasa saya membuat podcast, karena sudah beberapa hari terakhir saya work from home, karena memang beberapa hari yang lalu istri-istri saya nggak enak badan, dan karena udah 1-2 hari nggak enak badan, akhirnya di tes, di tes itu, di tes COVID, saya dan istri, dan istri saya akhirnya positif, saya negatif, cuma ya akhirnya kami di karantina barang-barang, sekarang istri masih dalam kondisi ya masih, apa ya, masih ya masih demam, kayak gitu mau doanya juga, kita doakan biar segera sembuh, tapi saya pribadi so far masih santai-santai aja, di tes negatif, mungkin 1-2 hari lagi saya ngetes lagi, siapa tau ketularan, tapi ya saya percaya, ya ada perlindungan Tuhan lah buat saya, istri, dan buat kita semua, kayak gitu, cuma satu hal yang menarik yang mau dibahas disini dari curhat ini adalah saya dan istri udah sama-sama vaksin, keduanya sudah selesai 1 bulan yang lalu, jadi harusnya si imunitas kami tinggi, saya mungkin cukup works di saya, cukup works di saya untuk tingkat imunitasnya, dimana saya, bahkan ketika istri udah sakit pun, makanannya nggak habis, saya habisin, cuman saya sampai saat ini nggak merasakan hal apa-apa, tapi istri, kalau saya dengar, saya compare dengan orang-orang yang kena, yang kena covid gitu, siklus yang dirasakan kurang lebih sama, demam, kepanasan, tenggorokan sakit, mulai kehilangan penciuman, dan lain-lain, walaupun istri saya sudah 2 kali divaksin juga, kayak gitu, jadi, ya ini realita juga yang kita hadapi, yang saya sekarang merasakan sendiri, bahwa, somehow, ya nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, gitu vaksin yang kita dapat, saya nggak bisa ngomong merek, cuman vaksin yang kita dapat, mayoritas dari kita dapatkan saat ini, mungkin nggak cukup efektif, untuk meredam penyebaran, dan lain-lain, mungkin, apalagi ada virus delta, varian delta, dan lain-lain, yang mungkin cukup kritis, kayak gitu, disini, juga selain khawatir sama istri, saya juga mulai memikirkan, apa ujungnya nih, apa ujungnya kasus ini, karena yang divaksin aja, ya mudah-mudahan, saya terus berdoa, supaya istri saya nggak perlu ke rumah sakit, cuma artinya, yang sudah divaksin aja, bisa tumbang, selama beberapa hari, dan harus karantina 14 hari ke depan, penyebaran besar, itu yang sudah divaksin, sudah selesai divaksin, bayangkan yang belum divaksin, dan seingat saya datanya, di Indonesia belum sampai 10% orang divaksin, kayak gitu, jadi, ya, kita sama-sama berdoa, karena kondisinya, semakin ke sini, saya ngeliat, semakin repot ternyata menghadapinya, kalau Anda nonton podcast kami season pertama, di 5, bahkan 10 episode pertama, saya terus bahas COVID, dan saya terus bahas tentang, kondisinya Indonesia yang memang sangat kritis, ke depannya masa depan, Indonesia yang sangat kritis, karena saya nggak yakin Indonesia dapat vaksin yang bagus, penyebarannya, dan yang lain, dan sebenarnya, yang saya katakan di awal-awal, season 1, di awal podcast, sebenarnya, hampir semuanya terbukti saat ini, yang saya kagumi adalah, kemampuan orang Indonesia, saya takut waktu itu rusuh, lapar, dan lain-lain, cuman orang Indonesia, puji Tuhan, cukup kuat, menghadapi beban ini, ekonomi pulih, dengan modal nekat sih memang, belum di vaksin keluar, tapi menurut saya nekat adalah salah satu senjata Indonesia, yang menghadapi COVID, kalau memang vaksinnya memang belum ada, dan nggak bisa menyalahkan siapapun juga, Indonesia bukan satu-satunya negara berkembang, yang nggak dapat Pfizer atau Moderna, kayak gitu, saya dapat kabar dari keluarga saya di ini pun, keluarga saya di Inggris pun, katanya, yang di vaksin Pfizer dan Moderna itu, walaupun varian Delta, nggak ada yang ke rumah sakit lah, kasusnya sangat langka yang masuk rumah sakit, karena ya, udah bisa ditangani gitu, cuma, nggak tahu nih, yang pakai merek lain di Indonesia itu, gimana ke depannya, kayak gitu, jadi, apa ininya berarti, ada banyak ketidakpastian ke depan, apakah ini puncaknya, apakah akan meredah ke depan, karena memang jalan-jalan udah ditutup, tempat wisata udah ditutup, cuman, dengan varian yang baru ini, gimana Indonesia ke depan, ya kita butuh sama-sama doanya, karena, jujur kalau dari solusi, saya nggak tahu, saya nggak menyalahkan sama sekali pemerintah, karena, ya, nyalahin gampang, cuma, tahu solusi nggak, gitu kan, ada solusi nggak, kan itu ya, kita nggak tahu, kayak gitu, jadi, ya sama-sama, jaga-jaga aja, kita, saya sendiri bakal, ya mungkin, untuk pertama kalinya, saya work from home, di masa pandemik ini, karena kantor saya dekat banget, dari sini, jadi saya nggak butuh work from home, saya selalu kerja di kantor, untuk pertama kalinya, selama setahun setengah ini, setahun lebih ini pandemik, saya work from home, karena, ya dibagi sih, kita, dibagi jadi di tiga tempat, nggak, untuk menghindari penyebaran, kayak gitu, yang kerja juga, sebagian udah divaksin, cuma, ya saya mau, ya semoga aja, berguna, kayak gitu, sementara, tapi terlepas dari, kasus vaksin yang, begitu besar, penyebaran, kekhawatiran, penularan yang, udah bukan di koran lagi, tapi di lingkaran kita, tapi IHSG terlihat, nggak kemana-mana, minggu ini, minggu kemarin, bahkan cenderung naik, dalam satu minggu, sempat di prank, sama bandar, pagi-pagi hari Senin, buat orang khawatir, covid, IHSG minus 2, terus digoreng naik lagi, sampai, udah plus, hampir 5%, dari titik terendahnya, di sini, terus pelan-pelan, turun lagi, kayak gitu, cuma, di sini kita lihat, memang, ya memang, nggak jamannya, gitu, memang, ekonomi sudah diputuk, kan dulu, dulu kan, dikaitkannya, kalau penyebaran, ini, penyebaran covid besar, orang-orang, takut keluar rumah, ekonomi akan lesunan, itu yang menyebabkan, IHSG turun, cuma kan ekonomi udah dihapus, jadi nggak ada kaitannya, nggak ada kaitannya, dengan saya, yang di ini, dengan IHSG, misalnya, saya tetap bisa trading, kalau demam tinggi, mungkin nggak bisa trading, cuma, saya, ada komen juga kemarin, di YouTube sebelumnya, kalau nggak salah, ada penonton podcast juga, yang justru rajin trading, ketika dirawat, tiwis matlit, gitu, karena mungkin setelah pulih, nggak bisa kemana-mana trading, jadi cuma itu kaitannya, orang yang terkena ini, terkena apa ya, terkena covid, terinfeksi covid-19 itu, mungkin bisa, jadi nggak bisa trading, kayak gitu, tapi selama bandarnya aman, gitu, asingnya aman, ya mereka bisa trading dengan normal, toh ekonomi sudah dihapus, dari bursa saham, kayak gitu, jadi nggak ada apa-apa, nggak ada kekhawatiran apa-apa, IHSG menariknya lagi, seperti kami udah bahas di bulan Mei, sebelum, ledakan kasus covid-19 ini, menyebar, kayak gitu, sebelum ledakannya menyebar, investor asing, sedang melakukan akumulasi, dan sedang naik-naikin, IHSG, sedang naikin, kalau kita lihat ini, sejak bulan Mei, mulai masuk, 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 ketika krisis, bandar, mulai meredah, mulai ada solusi, udah menariknya beberapa hari ini, cenderung turun, udah itu dibalikin asing naik, tapi asingnya cenderung mengurangi posisi, gitu, jadi setelah panik, setelah orang-orang panik, investor asing menenangkan dulu, tapi cenderung mengurangi posisinya, tapi terlepas dari itu, jumlah dana asing yang dia beli dari sini ke sini, ya kurang lebih masih sekitar, nanti bisa kita lihat, mungkin sekitar 5-10 triliun, udah dibeli sama investor asing, dan baru sebagian yang keluar, jadi IHSG, kalau kita hubungkan sama investor asing, harusnya masih aman, cuma nanti kita bahas lebih lanjut, kayak gitu, ya kondisi Indonesia juga, terlihat semakin, apa ya, ya cukup ironis, ya mungkin ini yang bisa kita alami di, negara-negara berkembang, ketika di Eropa, dan di Amerika, Amerika yang vaksinnya, apa ya, vaksinnya oke, jumlah yang divaksin sudah sangat besar, jadi sudah mulai reopening, event-event olahraga mulai diadakan tanpa masker, dan besar-besaran, dan di Indonesia, dalam kondisi seperti sekarang, ini juga tantangan yang, ya mungkin, harus kita hadapi dengan doa, karena saya rasa, nggak banyak yang bisa pemerintah lakukan, dalam kondisi kayak gini, ya kita menjaga diri, dan lain-lain, mudah-mudahan, ada solusinya, atau, ya menurut saya, apa yang terjadi di Indonesia, sampai detik, sampai beberapa minggu lalu, sebelum meledakan, ini menurut saya itu kajaiban di Indonesia, dimana, orang Indonesia nggak terkenal dengan disiplinnya, pakai masker hidup di luar, kayak gitu, vaksin sedikit, kayak gitu, tapi ya, penyebarannya masih relatif kecil, gitu ya, didukung dengan jumlah tes yang kecil juga memang, cuma ya masih, masih livable lah gitu, kita masih keluar dengan bebas, saya masih jalan-jalan keluar kota, dan lain-lain, kayak gitu masih livable lah, kayak gitu, cuman, sekarang ya, ya karena istri positif saya, saya pun nggak bisa keluar, dan setahu saya, orang-orang di sekitar saya pun, dalam kondisi kritis saat ini, kayak gitu, dan, ya, terus gimana IHSG, kayak gitu ya, ini yang pembahasan kami, waktu IHSG di prank bandar, beberapa hari, hari Senin lalu, kami bilang, kasus COVID naik, kok IHSG nggak ikut naik, kenapa kayak gitu, karena kalau kita lihat di India, India adalah contoh paling dekat, dengan kasus Indonesia sekarang, karena ledakannya sangat besar, warganya juga nggak punya, kedisiplinan yang mirip, juga nggak punya vaksin, dengan kualitas yang tinggi, kayak gitu, ledakannya besar, jumlahnya yang meninggalnya sangat banyak, tapi, indeksnya pun, dari titik tertingginya, ini puncaknya 9 Mei, indeksnya udah cenderung rally, setelah 9 Mei, kayak gitu, cenderung rally, bahkan IHSG, di tahun ini, di India, indeks India itu naik 15%, kalah IHSG, kalah IHSG, kenapa kayak gitu, karena memang, lockdown itu memicu orang, mengurangi opsi orang, untuk berusaha, untuk menggunakan uangnya, dengan cara lain, selain trading saham, atau trading kripto, trading uang palsu, atau trading itu, hewan digital, dan lain-lain, itu peluang, karena orang jadi fokus di market, fokus di market, apalagi setelah kekhawatiran, akan ekonomi resesi, lockdown, perusahaan bangkrut, itu sudah dihapus, karena bursa saham, udah gak pakai lagi, unsur ekonomi, bandar udah gak pilih lagi, ekonomi, jadi harusnya sih, kalau kita reverse, sama kasus-kasus yang ada, harusnya, ini bisa jadi sentimen positif, buat IHSG, karena, dulu, mungkin sebelumnya, udah kepikiran, wah gue udah siap-siap nih, buka usaha lagi, buka bisnis lagi, dan lain-lain, ngeliat khusus kayak gini, mungkin semakin frustrasi orang, ngapain lagi, gitu, masalahnya, sebagian memang udah trauma, disahamkan, ARB berjilid-jilid, cuma, kalau gak ada opsi lain, gitu, gak bisa, ya mungkin mulai lagi nih, masukin lagi duit ke bursa, semakin banyak uang, yang diperebutkan ke bursa, kondisinya semakin naik, bandar semakin untung, kayak gitu, jadi, kalau kita lihat di India, itu yang terjadi, dan kalau kita lihat sejarah waktu COVID di dunia pun, justru ketika mulai lockdown, indeks dunia terbang, ada yang bilang, dulu COVID pertama, COVID pertama itu kasusnya sedikit, jauh lebih kecet dari sekarang, kayak gitu, bahkan kalau Anda, saya beberapa gathering lalu bahas, jangan lupa bahas, ketika, 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 apa, virus corona menyebar di Wuhan, indeks Amerika itu terus bergerak naik, tiba-tiba aja dihancurin sebulan, dari pertengahan Februari sampai pertengahan Maret, setelah itu rebound, ketika mulai lockdown, ketika negara-negara orang nyanyi-nyanyi, itu di apartemennya masing-masing di luar negeri, di Eropa, ketika mulai menyebar di seluruh dunia, indeks terus naik, kayak gitu, jadi, kalau udah ngomong korelasi jumlah terjangkit dengan indeks, kalau kita pakai contoh, justru naik, yang kena semakin banyak, yang kena semakin naik, kenapa? Karena ekonomi sudah dihapus, sudah nggak ada lagi unsur ekonomi di bursa saham, dan itu juga terjadi, dan hal lain terlepas dari penghapusan ekonomi, ternyata era stock market 2.0, dimana ekonomi sudah nggak dibutuhkan lagi, buat bandar menggerakkan harga saham, membuat, sepertinya banyak pihak-pihak yang memanfaatkan ini, kayak gitu, karena dulu misalnya, sekuat-kuatnya bandar, kalau perusahaannya mau tutup, aduh dia takut ngegoreng, nanti nggak ada yang beli, nanti semua temen dia mau keluar, kalau perusahaannya, bisnisnya mau tutup, waktu dulu kasus AISA, ketika digerebek, ketika digerebek, pabriknya ditutup, sama Kementerian Pangan, dan Kaporli, ketika digerebek, sahamnya turun, bukannya otorija ke atas, karena bisnisnya ditutup, karena itu kepanikan masal, event bandar dulu panik, karena, wah AISA ini bisa hancur di bisnisnya, dan benar memang hancur, dan harganya turun, sekarang nggak, sekarang udah dihapus ekonomi, apaan? Salah satu contohnya, ini misalnya, matahari, 75 gram matahari kena imbas, udah banyak yang tutup, sahamnya terbang tahun ini, ketika keluar, keluar, kebijakan PPKM mikro, dimana mal-mal bakal sepi lagi, dan lain-lain, sahamnya terbang, untuk menghibur, karena memang bisnisnya, sekarang udah bukan di sektori lagi, sekarang bisnisnya di bursa, mungkin matahari memang nggak jualan saham, di sini, di gerainya nggak jualan saham, mau beli saham LPPF, mungkin nggak, tapi kan ownernya masih punya sahamnya, pemegang saham mayoritasnya, masih punya, kayak gitu, itu yang bisa diinikan, dan kalau kita lihat, memang, aliran ini, aliran perpindahan bisnis, dari tadinya, bisnis di, apa ya, sektor real, ke bisnis kuliner, di bursa, itu semakin menyebar, gitu, baru-baru ini, minggu depan, harusnya ada salah satu perusahaan, yang selama ini jualan emas, mau jualan saham, ini juga ada berita, ada, agen properti era, agen properti yang, ini katanya mau IPO juga, selama ini jualan properti, sekarang jualan saham, artinya, beberapa waktu lalu, mereka yang percetakan uang palsu, selama ini jual percetakan, jual kripto, jualan saham juga, jadi orang berkecimpung, memasukkan bisnisnya, saya yakin, kalau IPO dipermudah, banyak resto-resto yang mau bangkrut, di luaran sana, jualan saham juga, kayak gitu, jadi itu, realita yang terjadi, dimana memang, market sedang hot-hotnya lah, sedang hot-hotnya, ini, semua orang, melirik bursa saham, sebagai opsi, sebagai opsi, karena kalau bisnis Anda, mau tutup, krisis, dan, dengan ketidakjelasan, pandemi ke depan, susah jual bisnis Anda, ke orang lain, ke partner bisnis, ke keluarga, gimana nge-cash-innya, bursa saham, adalah salah satu opsi terbaik, menurut saya, kalau memang, kita ada di size yang tepat, untuk masuk bursa saham, seperti itu, karena gimana pun, ini, karena gimana pun, kalau orang, misalnya, contoh, ada orang yang seperti ini, sempat, apa, mau ini, salah satu rekan saya, dia mau IPO, dia nawarin ke saya, nawarin, masuk dong, kata, kan, saya jelasin, berbual-bual, kayak gitu, intinya dia nawarin, sahamnya, nanti, kalau memang kita jadi IPO, mau nggak lu jadi, standby buyer, berapa persen, dari saham yang IPO, buat lu lah, kita kasih diskon, kata, kaget, terus, saya, approach langsung, dari ownernya, sebelum IPO, saya langsung mikir, ini perusahaan apaan nih, walaupun saham bebas digoreng, saya pengen tahu perusahaan apaan, untung nggak, kalau gue nggak bisa goreng, funda, kalau misalnya, saya nggak punya cukup duit, buat ngegoreng, atau nanti sahamnya, saya nggak bisa goreng, karena saham saya sedikit, saya, saya mikir lagi, bisa ngasih dividen nggak, worth it nggak saya masukin, ujungnya semua fundamental, kalau di sektor real, jualan perusahaan di sektor real, ribet, mendingan jualan perusahaan, di perusahaan saham, karena ujungnya semua bandar, selama punya bandar yang bagus, akan baik-baik aja, oke, ini ada berita lucu juga, tentang update BPK, minta BPJS tenaga kerjaan, cut loss di saham ini, ini sesuatu yang ini juga, jadi, waktu itu kami komen, mau cut loss kok gini, kok caranya gini, kayak gitu, karena, ya ini salah satu, ini lain ya, dilema di bursa kita, dimana, banyak apa ya, kalau pendapat saya, banyak institusi, yang berhubungan, atau dihubungkan, dengan bisnis perbandaran, di bursa, atau dihubungkan dengan, bisnis investasi di bursa saham, yang kurang paham, ya memang bukan PR mereka sih, itu saya tahu gitu, BPK kan, goalnya mengaudit, kejaksaan agung, goalnya mencari, yang melanggar hukum, kayak gitu, cuma ya mabok, kalau itu, dihubung-hubungkan, salah satu contohnya ini, di satu sisi, BPK menyadari, pentingnya cut loss, di bursa saham, supaya gak di ini, gak terlalu jadi, mangsa asing, misalnya, para, manajer investasi yang ada, cuma dibilang, perlu mekanisme cut loss, blablabla, ya, terus dia malah bilang, tolong cut loss, di home ini, 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 ada 6 disarankan cut loss, kenapa mau cut loss, bilang-bilang sih, itu aja, secara strategi udah aneh, kok cut loss, bilang-bilang, kenapa gak dibagus-bagusin, kasih cerita yang oke, dan lain-lain, baru ngecut loss, jangan bilang-bilang ke media lah, nanti ditakutin orang, orang melah menghindari sama, jadi ini salah satu ini lain, ya, memang itu kondisinya, ya, mudah-mudahan, nanti sini langkah positif, untuk krisis beranda, dimana BPK udah paham, pentingnya stop loss, kedepannya mudah-mudahan, bisa ikut walkthrough bandar, dan mau lagi dengan podcast, atau apa, biar strategik langkahnya, kayak gitu, hal lain, tadi, karena, karena pandemik masih lanjut, ini, apa, ini juga, karena pandemik masih lanjut, kita lihat, dari bursa kripto juga, terlihat mereka semakin menggila, untuk mempromosikan uang palsu mereka, karena harga turun, mereka tampaknya, meningkatkan budget marketing mereka, supaya, semakin banyak orang yang tertarik, untuk menukarkan uang aslinya, dengan uang palsu, atau uang digital, yang mereka cetak, kayak gitu, salah satunya, ini di pertandingan Piala Eropa, dia meminta salah satu model, untuk muncul, menginvasi lapangan, dengan baju yang menarik perhatian, dengan nama koin, yang dijual, tentunya, ini sama bandarnya, dipromosikan sama bandarnya, supaya, para penonton sepak bola, mau beli koin ini, uang palsunya, ditukar sama uang yang mereka cetak, untuk melakukan ini, model ini harus dipenjara, jadi pasti gak dibayar mudah, gak dibayar murah, dia sampai mau dipenjara, kayak gini, karena pasti ketangkap, kan lari gini, ketangkap, dan akan dipenjara, nah cuma ya, demi pemberitaan, untuk WTF coin, itu dilakukan, marketing juga, ini, marketing juga, saya lihat, di sosial media, juga semakin banyak, ini, ini ada Wakanda coin, Wakanda coin, ini kemungkinan, ngincar, anak-anak, pencinta Marvel, gitu, untuk menukarkan uangnya, dengan Wakanda coin, kayak gitu, di ini, ini, Wakanda coin, accepted means payment, Wakanda webshop, jadi kalau, kalau mau belanja di Wakanda webshop, bisa beli Wakanda coin, yang lokal bisnis, pre-sale, coming soon, jadi Anda, kalau mau beli uang palsunya duluan, boleh beli, kayak gitu, jadi ini, reali tadi, ini tujuannya sama, tujuannya, karena memang, sektor lagi, ini, lagi goncang, dan bisa mungkin, goncangannya, belum, kepastiannya, belum jelas loh sekarang, apalagi negara-negara seperti kita, makanya iklan-iklan gini, mulai dipromosikan, gitu, baik bandar, atau ini, kayak gitu. Hal lain juga, yang menarik adalah, kontes tambah kaya, kontes tambah kaya, yang terjadi di ini, setelah DCI, di suspend, saham BINA, Bank INA, digoreng, luar biasa, dari, ini tiga hari sebelumnya, masih 2000, dirubah jadi 3800, dalam tiga hari, seperti itu, ini juga, ya satu ini, pemberitaan, semua, semua banyak yang membahas ke ini, apa, Pak Antoni Salim, Antoni Salim, jual-jualan beli saham, ini kinerja sahamnya, alert, meroket 600 persen, saham bank, saham bank Antoni Salim, masuk radar BEI, recall or time, berapa target bank, milik CT, dan Salim, ini masuk ini, jadi, kita lihat memang, ada kontes adu kaya, masih ini, masih terus terjadi, 2-3 minggu lalu, grupnya MNC, yang mendominasi panggung bursa, sekarang, grupnya Salim Group, yang mendominasi, di menurut harga saham, terlihat dengan begitu enaknya aja, bang, bang BINA ini, bang INA ini, setahu saya, bang, saya, ada teman saya, sekolah di sekolah swasta, sekolah BPK, katanya yang pakai itu, cuma sekolah itu doang, yang dia tahu, untuk bayar uang sekolah, ke bank, ke BINA itu, kayak gitu, dia alumni BPK, ya tadinya fungsinya cuma itu, cuma ya, sekarang fungsinya ya, untuk menambah kaya lah, kalau dividen gak ada ya, digoreng aja, kayak gitu, 2021 dia masih 600, sekarang udah 3800, kita gak tahu, kalau beliau berkendak, bukan mustahil, saham ini jadi, menyusul BNI, BRI, dan lain-lain, karena seperti biasa, Bandarma bebas, hal lain juga, yang menarik, Ustadz Yusuf Mansur, borong 250 juta, saham, Bank MNC, BABP, ini juga, banyak menarik, pemberitaan, karena, BABP ini, memang, sebelum di launching, sejak, dari Bank Rencana Digital, Bank Pengajuan Digital, Bank Ijin, dapat perizinan digital, itu terus dipromosikan, di sosial media, sahamnya, kayak gitu, terus dipromosikan, di kalangan investor, dan, ini langkah jenius, bener saya, karena, fokusnya sekarang, bukan ke nasabah bank lagi, tetapi ke investor saham, karena, tentunya, yang buat bank digital, juga takut, ngeliat, jenius, BTPN, sahamnya turun, gitu kan, bank digitalnya udah jadi, udah bagus, sahamnya turun, gitu, jadi, mendingan fokusnya, dialihkan ke yang lain, ke bisnis yang lain, yang jauh lebih profitable, dan, langkahnya, sebelumnya, ada foto dikaitkan, dengan Pak LKH, sekarang, UYM juga, dapat, jatah saham, 250 juta lembar, borong, beli, beli, atau gimana ceritanya, dari grup MNC, ini langkah-langkah strategis, untuk, meng-hire influencer, ini, ini strategi jenius, di arah stock market 2.0 ini, dimana, orang udah gak peduli, dividen lagi kok, jadi, apa bedanya, BRI sama BABP, kalau, gak ada sama-sama, gak ngasih dividen kan, nah, kayak gitu, bedanya mungkin, bandar BABP, lebih hot, ngegorengnya, jadi, perhatian orang, tinggalkan BRI, tukarkan uang anda, dengan BABP, gak tau, ini kita gak tau, bank digitalnya, seperti apa ke depan, cuma ya, kalau kita lihat jenius aja, sahamnya turun terus, kayak gitu, tentunya, mungkin sebaiknya, gak usah dilanjut, atau ya, pokoknya promosinya aja, besar-besaran, banknya gimana, gimana, entar lah, kayak gitu, ini ada pertanyaan menarik, di ini, siang, Pak Arga, kekayaan disahamkan, cuma di atas kertas, sebentar, bisa naik, bisa turun, apakah ini memang, bisa dianggap kaya, ya kalau cuma, dengan menjanjikan, menaikan harga saham, apa tujuan orang-orang, berlomba kelihatan kaya, ini ya, pertanyaan menarik sih, pertama, realitanya itu, kita dapat, mau usah tuju, mau enggak, mau bilang di atas kertas, mau enggak, tapi para konglomerat, sepertinya berlomba-lomba, jadi cepat kaya, dan kekayaan itu, sudah dapat, dari kenaikan harga sahamnya, yang gila-gilaan, bukan kinerja sahamnya, bukan kinerja perusahaannya, bukan dividennya, yang naik gila-gilaan, bukan sahamnya, yang naik gila-gilaan, kaya gitu, bahkan, ya, saham rencana ini, rencana ini, rencana itu, dan itu naik gila-gilaan, itu realitanya, terus buat apa, buat apa, buat apa, misalnya DJI, dinaikin, dari 400 ke 60 ribu, itu buat apa, toh di 60 ribu pun, nggak ada yang mau beli, itu nggak ada yang mau beli sekarang, mungkin nanti, setelah, setelah badai reda, kayak gitu, di stock split, harganya diturunin ke 500, gitu, dari 60 ribu ke 600, ke 500, mungkin banyak yang mau beli, kayak gitu, atau mungkin nanti data center, yang dibangunnya udah besar, jadi orang lebih happy, wah data centernya udah besar, bakal main, kayak gitu, ada berita lain, ada cerita lain, dan mereka bisa jualan di 600, mungkin, kalau retail mau beli, nggak ada yang salah dong, mereka jualan di 600, atau 60 ribu, kan retail mau beli, udah sanggup beli, untrain, retable, retail sanggup beli, bisa dikasihkan ke kita, toh nggak akan dapat dividen juga, kalau pairnya 500, gitu, kalau anggap labanya naik, meningkat luar biasa pun, ya 200 tahun, baru balik modal pair 200, dividennya berapa, dapet dividen, kayak gitu, nggak apa-apa, kan retail nggak peduli juga sama itu, fundamental sudah dihapus, itu satu, jadi sekarang mungkin belum, cuma bisa nanti, itu pertama, kedua yang saya lihat, adalah, yang saya tangkap, biasanya bukan konglomerat, bukan apa, yang punya koneksi banyak, cuma yang saya tangkap, sekarang ini, sedang ada, apa ya, krisis, mungkin ya, feeling saya, yang saya tangkap, informasi yang ada, sedang ada krisis, atau, disruption, gitu, untuk para konglomerat, di dalam negeri, at least seperti itu, disruption, apa yang saya masuk, mungkin mereka melihat, dengan pandangan yang lebih baik, dengan data yang lebih baik, masa depan Indonesia sulit, karena COVID, karena disruption, apa, karena disrupsi dari ini, misalnya, apa, startup-startup, era digital, dan lain-lain, kayak gitu, mungkin masa depan sulit, itu satu, dan, untuk start, agak berat, untuk start bisnis baru, kayak gitu, untuk buat bank, ngalahin bank jenius, itu agak berat, kayak gitu, belum lagi nanti, bank-bank raksasa pun, akan buat bank digital, agak berat, buat kayak gitu, kayak gitu, jadi, di satu sisi, mereka punya banyak resource, punya banyak uang, tapi, bingung, mau invest dimana nih, mau bisnis apa nih, mau bangun pabrik baruka, mau bangun properti baruka, kantor baruka, dan lain-lain, itu bingung, karena terlalu banyak, ketidakpastian, kayak gitu, jadi mereka melirik market apa nih, market apa yang menarik, untuk ini, untuk itu, market yang paling dilirik, yang saya tahu, startup, makanya valuasi startup itu gila-gilaan, itu yang pertama, salah satu startup yang saya punya sahamnya, wah ngincar banyak banget, raksasa-raksasa, gitu, raksasa-raksasa yang di belakangnya, konglomerat-konglomerat, yang kita kenal, dengan begitu mudahnya gitu, mereka nyuntik duit, untuk dibakar sama startup, dibakar loh, gitu, kalau startup itu gak jadi IPO, mereka gak bisa keluar, gak untung, tapi valuasinya, pas saya pertama lihat, gila ini dari mana, gitu, nilainya luar biasa, untuk perusahaan yang mungkin, gak pernah untung, gak ada lagi, kayak gitu, cuma, ya mereka lihat, saya mau tetap kaya, di masa yang akan datang, saya pengen perusahaan-perusahaan yang tumbuh, perusahaan saya udah ada, udah mapan, dan mungkin kedepannya akan turun, jadi mengalirah uang, begitu banyak startup, dan bagusnya lagi, di era stock market 2.0, kayak gitu, ekonomi sudah dihapus, wah berarti kesempatan lain, mengalirah ke perusahaan saham, berarti gak perlu dong, perusahaan dibagusin, untuk harga naik, atau udah dihapus sekarang, kinerja perusahaan fundamental analysis, kan sudah dihapus, gak perlu, yang penting naik aja, yang penting ada beritanya, di bank rencana digital, pengajuan digital, penolakan digital, bebas, harga naik, itu akan opportunity, untuk mereka merealisasikan uangnya, di masa yang akan datang, mungkin gak harus sekarang, gak harus sekarang, kayak gitu, itu karena ya, namanya mereka orang hebat, orang ahli, mereka melihat peluang, oh ternyata ada peluang disini, bursa saham, karena ternyata banyak positifnya ya, ekonomi dihapus, analisa fundamental dihapus itu, buat kondisi seperti sekarang, itu salah, kedua, ketiga, yang mereka kata-kata di atas kertas, karena pada akhirnya, kalau saya mikir-mikir, saya lihat-lihat, memang kekayaan, bagi orang super kaya, kekayaan itu semua di atas kertas, mereka makan apa aja bisa, pergi kemana aja bisa, tanpa mengurangi kekayaan mereka, secara signifikan, mau beli rumah aja beda, bisa, mau beli kapal, paling ini, paling mahal bisa, ujungnya semua, ujungnya adalah gengsi kan, karena kebutuhan hidup mereka udah dicukupi, anak mau sekolah dimana aja bisa, kebutuhan mereka udah dicukupi, dan itu saya yakin, gak sampai 1% dari yang dia miliki, ujungnya semua di atas kertas, ujungnya semua gengsi, itu salah satu, itu salah satu, apa ya, nasihat dari Warren Buffett, yang saya ingat, dan kalau someday saya punya aset seperti beliau, gitu, saya akan melakukan itu, saya yakin, atau mungkin gak punya seperti beliau pun akan melakukan itu, dia bilang bahwa, harta, kekayaan dia itu, gak banyak gunanya di dia, jadi anda kalau sudah jadi bilioner kayak gitu, harta anda sebaiknya dikasihkan ke orang lain aja, supaya ada gunanya, karena sisanya cuma tabungan, tabungan 1T, 10T, dan 30T, di bank itu gak ada bedanya, cuma beda angka doang, cuma di atas kertas, karena mau 1T, mau 20T, mau 30T, gak mungkin anda ambil semua, gak mungkin ada makan semua, gak mungkin ada ini, tapi kalau 10T, dikasih, dipakai, merubah kehidupan satu kota, dipakai riset, Bill Gates, kayak gitu, pakai merubah, itu akan banyak gunanya, karena ujungnya semua di atas kertas, ujungnya cuma adu, adu gengsi aja, gak banyak gunanya buat mereka, kayak gitu, karena ujungnya kan gengsi kan, beli baju bagus, punya kapal bagus, punya rumah bagus, ujungnya sama, rumah gede itu gak lebih enak, daripada rumah kecil, untuk dihidupi lebih ribet, cuma ujungnya gengsi, salah satu gengsi juga adalah harga saham, jadi kayak gitu, dan saya setuju banget gitu, itu prinsip yang saya pegang, uang itu, kalau Anda berlebih, ya bagi-bagikan, Anda bisa diberkati, bisa ini, dan uang Anda jadi ada gunanya, bukan cuma sekedar angka, di tabungan, angka di buku tabungan, terus sekarang buku tabungannya pun gak pernah di print, angka di mana itu, angka di HP, kayak gitu, nah jadi, berlomba-lomba kelihatan kaya, mungkin itu motivasi mereka, selalu motivasinya itu ya, selain motivasi-motivasi mulia, memperlebar bisnis, yang ujungnya adalah memperluas lapangan kerja, cuma sekarang bisnis lagi krisis nih, lagi bingung, mau buat bisnis apa, juga bingung, sebentar bisnis yang lama, sedang meredak, kayak gitu, nah ini, sometimes teknologi, juga gila-gilaan, bergeraknya, beberapa ini terakhir, dan ini akan, misalnya, menyambut, IPO, apa, Bukalapak, seperti yang akan, harusnya Agustus nanti, kayak gitu, oh ini salah satu contoh, data center, DCI kan data center, ini data center, salah satu data center terbesar, itu harga sahamnya, cuma naik 21 persen, tahun ini, sebentar DCI naik 14 ribu persen, sama-sama bisnis data center, kayak gitu, jadi artinya apa ya, yaudah, yaudah, ya beda bisnis aja sih, hal menarik lainnya, mungkin sebelum ini adalah, DEI benarkan ada e-commerce, yang IPO Juli 21, jadi, gosipnya, atau resminya ya, resminya bahwa, bulan Juli, tanggal 29 Juli, Bukalapak akan IPO, lucu, sekarang itu udah akhir bulan Juni, kalau nggak salah, 1-2 minggu lalu keluar, melaporkan ke BEI, dokumen mau IPO, dan sudah pasti 29 Juli mau IPO, dan IPO-nya itu, Bukalapak sendiri rugi 168 miliar, di laporan terakhirnya, dan Bukalapak incer 11,3 triliun, jadi ini, ini satu poin yang mau saya angkat, silahkan Anda ambil informasinya, dan pikirkan sendiri efeknya apa, jadi, di satu sisi, 2 minggu lalu baru masuk, akhir Juli udah IPO, biasa IPO itu butuh waktu setahun lebih, ini ya, 2 bulan lah ya, 2 bulan, kayak gitu, 2 bulan sama ini, biasa butuh setahun lebih, ini 2 bulan, oke, itu satu, kedua adalah, dananya, 11,3 triliun, 11,3 triliun, ini adalah IPO, kalau benar ini adalah IPO terbesar, 10 tahun terakhir, 11,3 triliun ini uang siapa nanti, yang dikasihkan, itu persenangan lain kan, kok dia cepat banget, satu, kalau saya dapat informasi ini adalah, satu, berarti uangnya udah ada, 11,3 triliun, udah ada, punya siapa, nggak usah kita bahas, tapi uangnya udah ada, nggak butuh uang Anda, nggak butuh uang Anda, karena berarti uangnya udah ada, 11,3 triliun, mak, kalau uangnya butuh dari Anda, butuh marketing besar-besaran, butuh promosi besar-besaran, kalau perlu, udah diiklankan dari setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, cuma ini nggak kan, tiba-tiba aja ketahuan, sini, seakan-akan, incar dana 11,3 triliun, tapi somehow, saya nggak ditanya nih, mau beli Bukalapak nggak, uangnya udah ada, itu asumsi yang saya dapat, kayak gitu, terus kenapa buru, pertama, saya yakin uangnya udah ada, terus, Bukalapak sendiri, rugi 168 miliar, oke lah ya, 168 miliar, dan untuk IPO sebesar Bukalapak, nggak apa-apa, cuma ya, satu hal lagi yang kita ini kan, kenapa buru-buru, karena mungkin, ini timingnya saham, ini, timingnya saham teknologi, lagi digoreng-goreng, dan, kalau berlanjut, Bukalapak terus, ini, bisa-bisa, minat investor detail, jadi berkurang, jangan IPO ini, karena kita tahu, yang saya tahu, pamor Bukalapak, memang sudah tergerus, dari Tokopedia, dan Shopee, dulu Tokopedia Bukalapak, sekarang Tokopedia Shopee, dan, kalau setahu saya, semakin lama, semakin jauh, saya at least, sudah setahun lebih, nggak belanja, di Bukalapak, saya sebagai konsumen, kayak gitu, jadi memang, butuh cepat, kalau semakin turun, semakin gawat, kayak gitu, dan, dan, kerugian ini, kalau perusahaan yang terus rugi, dan, bingung, sulit bersaing, tentunya harus ada yang nanggung, makanya butuh dana dari publik, kerugiannya, jadi, kedepannya bisa, double bisnisnya, ada satu di e-commerce, ada satu di, bursa saham, kayak gitu, dan, uangnya ada ini, yang membuat, kalau benar uangnya sudah ada, 11,3 triliun, ini yang membuat saham ini menarik, karena, orang yang ngasih 11,3 triliun, ke Bukalapak, dana IPO, tentunya pengen uangnya balikan, uangnya balik, jauh lebih besar dari ini, karena bukan anda yang dimintakan, dia bakal cari dari tempat lain, bagaimana dia, ini, dia ngasih 11,3 triliun, itu, ditukarkan saham, dan nanti sahamnya, mudah-mudahan bisa dijual, di harga jauh lebih tinggi, ke investor retail, win-win solution, buat pemilik usaha, buat penyuntik modal, dan buat Bukalapak, Bukalapak punya uang, 11,3 triliun, jadi dia bisa rugi, 10 tahun lagi pun, gak apa-apa kan, kayak gitu, punya ini, untuk operasional, dan lain-lain, sahamnya udah ada, bisa dijual ke publik, dan, seingat saya 25% ya, saham yang mau dilepas, nanti, para pemain-pemain, bisa, merealisasikan keuntungannya, melalui IPO ini, ini satu, hal yang menarik, yang akan saya perhatikan, kayak gitu, dan, saya tertarik sih, saya sangat excited, dengan IPO ini, karena, seperti dibilang kan, perusahaan yang jualan property, udah ini, udah mau IPO, udah mau IPO, perusahaan yang jual emas, udah mau IPO, sekarang startup juga mau IPO, gitu, venture capital, yang nyuntik duit, mau IPO, jadi ini, jadi, memang market kita, ini perlu dijaga baik-baik, supaya bisa, menguntungkan banyak pihak, seperti itu, oke, dan terus, terakhir, gimana IHSG, gimana IHSG, ini, siang ini, kami buat voting, di Instagram, Bandar Sam, memang tidak takut, dengan COVID-19, terbukti, kasus COVID meningkat, IHSG, Bursa Dunia, Bursa India meningkat, tapi investor retail, tentunya khawatir, akan badai COVID, yang sedang terjadi, menurut Anda, apa yang akan bandar lakukan, di IHSG minggu depan, dinaikkan, supaya retail tenang, atau turun, supaya retail panik, ini satu, apa ya, satu hal, yang sangat menarik, menurut saya, karena, kalau naik, akan muncul ketenangan, seperti awal-awal, bulan April, bulan Mei, lalu, awal-awal pandemi, kalau lockdown, akan muncul ketenangan, dimana orang, orang bisa menyuntik, dananya, wah bisa, wah udah baik lagi nih, bursa saham, apalagi saham-saham, ini kan sekarang, sudah paradigma orang, sudah sadar, bahwa fundamental, gak penting, jadi akan fokus, ke saham-saham, yang digoreng, gila-gilaan, kayak gitu, jadi, kalau dinaikkan, retail akan tenang, akan nyaman lagi, dengan asumsi, bandar crypto, masih kesusahan, masih, masih fokus profit taking, ambil duit retail, bursa digoreng-goreng, akan membuat tenang, dan membuat bursa kita, bisa sehat lagi, di tengah ketidakpastian, seperti ini, itu bisa terjadi, tapi, sebelum itu terjadi, bisa juga, dibuat panik dulu, karena saya ingat, Senin lalu, ketika HSG diturunin minus 2, panik semua orang, saya lihat di forum-forum, langsung panik, ini ledakan covid, dan lain-lain, besoknya, paginya di ini, sorenya tutup hijau, sudah seakan-akan reda covidnya, padahal tambah parah, besoknya digoreng, HSG hampir naik 2%, langsung dianggap selesai, masalahnya, tapi, weekend ini adalah weekend, yang cukup mengkhawatirkan, dari sisi pandemik, dan semakin kebayang, ini kedepannya gimana, kayak gitu, kedepannya kayak ini, ini, kalau Senin nanti dibanting, Selasan nanti dibanting, itu, akan muncul kepanikan baru, retail-retail akan mau cut loss lagi, cut loss di bawah, akan retail yang panik, biasanya pengen cut loss, disitu bandar bisa akumulasi, saya pribadi, saat ini, saya masih punya posisi, hampir, nggak berbeda, dengan posisi saya minggu lalu, 2 minggu lalu, tapi memang saya punya cash, jadi, kalau dinaikkan syukur, berarti ada 1-2 saham yang nyangkut, bisa balik, kayak gitu, saham blue chip, terutama saya lihat telco menarik, mandiri masih menarik, kayak gitu, beberapa saham yang saya bahas waktu itu menarik, sebelumnya juga menarik, saya masih hold saham-saham itu, terus, tapi kalau dibanting pun, menurut saya itu opportunity, ya saya tambah nyangkut, tapi saya masih menyediakan cash, untuk ketika retail panik nanti, menurut saya, itu kesempatan baik untuk kita masuk, tapi ya, ya saya udah siap-siap, karena saya nggak tahu, strategi mana yang akan dipilih bandar, dan asing di bursa kita, mau dinaikkan langsung, supaya retailnya tenang, nggak takut lagi terhadap ekonomi, dan lain-lain, atau kalau mau dibuat panik dulu pun, nggak apa-apa, supaya mereka bisa beli lagi di bawah, tapi, dalam jangka ini, kalau ngomong 3-4 bulan ke depan, saya ngeliat, saya optimis, ESG akan lebih positif dari sekarang, meskipun mungkin, saya nggak berharap itu, meskipun mungkin kondisi pandemik, masih akan berat, buat Indonesia beberapa bulan ke depan, ya kita nunggu mudah-mudahan ada, bantuan, apa, vaksin tambahan, dan lain-lain, tapi ya, kita lihat aja lah, karena memang kondisi sekarang penuh ketidakpastian, dan, ya, kita sama-sama berdoa, biar ada solusi, atau ada keajaiban, seperti yang selama ini terjadi di Indonesia, oke, itu aja, edisi karantin pertama, dari Bicara Bandar, episode 15, mohon doanya, supaya saya, terutama istri, bisa sehat, karena saya jadi, suster, ya jadi perawat, saat ini, jadi perawat di rumah, di ini, karena, asisten rumah tangga kami, cukup tua, udah cukup tua, saya takut dia ketularan, jadi, saya ada stay di rumah, dan istri masih dalam kondisi, ya, masih demam-demam, semoga, di podcast selanjutnya, ada cukup sehat, oke, gitu aja, sehat selalu, buat rekan-rekan, jangan lupa, tati prokes, nggak usah keluar kalau ini, ya, atau mungkin ada teman-teman, yang mungkin lagi demam, lagi ini, lagi krisis, ya saya doakan, biar bisa cepat sembuh, untuk kita semua, dikasih pelinimu, dari Tuhan, oke, see you next time, selamat menikmati,